Halo guys, balik lagi dengan gue Femi kali ini kita bakal main The Harvest Moon, Light of Hope ini yang special edition guys jadi dia beda dari Harvest Moon yang biasanya jadi daripada kita banyak ngomongi kita mulai aja main gamenya disini kita bisa pilih karakter kita guys mau cewe atau cowok kita pilih cewe aja karena cowok udah mainstream banget terus namanya kita kasih nama ini oke lantalnya fall aja tanggal 20 oke biar matah-warni jadi fall main karakter yang cewe terus namanya gini birthday-nya fall 20 tanggal 20 musim gugur oke oke bagi kalian yang pernah main Harvest Moon mungkin udah gak asing lagi karena Harvest Moon memang identik sama yang namanya nercocok tanam oke udah mulai ya guys ini begininya hujan gua gak tau deh kalo ini versi cowoknya kayak mana gak pas sama juga ceritanya kayak gini oke siapa nih cewe oke prolognya guys like of hope oke kita pingsan ceritanya guys ya kita ada disatu rumah gitu ini siapa ya gak aku seneng kamu akhirnya sadar kamu baik-baik aja ada yang terluka gak dibadan kamu oh kita is speechless dong ya terengak terengak oh there is nothing worry about that you can relax this is my home oh ini rumahnya nih cewek rambut hijau guys i finally lying in front of my doorstep maybe you were caught in yesterday's terrible storm oh dia ketemu kita di depan rumah ya guys kita pingsan di depan rumahnya gitu mungkin karena karena badai ya gitu maksudnya terus dia kenalin diri nama dia Jane dia tinggal di law ini dia sebagai dokter hairball guys jadi dia baru trending untuk jadi dokter hairball katanya disini ada satu keajak like house pantes namanya like hope like house like hope oke ini udah kenalan terus mereka udah awkward guys terus dia oh i'm sorry i just thought it was a little strange dia merasa aneh you see when i phone you in front of my house someone had already tweet to you oh cewek yang baju rambut rambut pendek ini oh oh kita ingat padahal pingsan ya tadi ya guys tapi dia masih ingat hebat juga mbak with blue eyes and purple hair oke cewek bermata biru dengan rambut pendek berwarna ungu wah si dokter ini pun juga nggak pernah lihat dia guys jadi karena saking sedikitnya orang yang tinggal di pulau ini jadi dia pasti tahu gitu tapi dengan ciri-ciri yang tadi kita sebutin dia nggak tahu dia kayak ngerasa nggak pernah lihat gitu guys 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 you are saying oh kita bilang sama dia kita pengen tinggal di sini of course you're welcome to the soul oke dia juga ngijinin kita untuk tinggal di sini ya guys kayaknya di pulau ini nggak ada mayor deh kalau di harvest moon back to nature kan dia ada mayor gitu ya guys yang bisa kenalin kita gitu oke ini wow ini sih lumayan lumayan gede ya oh ini kayaknya yang gede ini farmnya deh barnnya gitu yang buat taro sapi-sapi gitu guys oke ini lumayan banget menurut gua i know i was thinking it doesn't look like a farm and you are right oke dia juga tahu kita bakal pikir ini nggak mirip banget sama yang namanya kebun karena terlalu luas dia juga berpikir kayak gitu dia bilang oke dia nyari-nyari di kotak itu oh kita dikasih cangkul guys cangkul tempat siram air sama cabbage kita kita diajarin buat nanem cabbage-nya guys jadi kita di sini diajarin dulu cara bercocok tanam yang baik dan yang benar oleh seorang dokter herbal oke ini oh dia langsung muncul guys jadi dia udah sensor kita nggak usah pilih alat lagi dia langsung otomatis gitu keluar terus langsung deh mencangkul kalau di harvest mungkin kita harus pilih dulu ya guys nah yang ini kita disuruh tebar benih guys kalau di harvest membeconnya terus k1 tebar benih langsung dapet berapa itu 3x3 9 ya 9 benih oke oke kita dapet oh dia satu-satu guys ini kayak hartless mum yang dari ps2 ps3 gitu oke terus udah ditebar oh you like take a look you did a great job planting the seeds oke ya iya 10 kita dikasih 10 ya modal awal buat tanem tempat siram air kita juga kosong ini kita disuruh isi dulu airnya isi di sumur tapi kalau di harvest back to nature kita disuruh isinya itu kan lewat apa sih namanya eee lewat kolam ikan atau sungai ya kalau disini langsung di sumur oke dan disini juga kita gak usah pilih-pilih tools gitu guys jadi kita langsung langsung aja gitu tuh dia otomatis langsung keluar sendiri eee pilihannya guys jadi lu mau ngapain lu abis apa yang ngapain gitu dia langsung keluar sendiri tapi aneh ya guys jadi disini kita cuman dikasih dua eee dua alat gitu cangkul sama eee tempat siram air gitu kalau di harvestmen yang back to nature kita kan kita dikasih lengkap tuh ada sabitnya ada cangkul ini kita gak salah kayaknya belum bisa nih oke jadi kita masuk ke rumah yang udah dibersihin sama dokter-dokter tadi oke hmm lumayan sih rumahnya ya what do you think it might help? nah oke kalau rumah ini udah dibersihin sama si dokter katanya gitu oke kita bisa disuruh istirahat sama dokternya oke ini kayaknya kita bisa masak deh kayaknya bisa masak hmm ini apa oh ada record sama tips oke kita tidur dulu disuruh dokter istirahat soal oke dia kasih tau alamat rumah dia ada di sebelah utara light house oke oke light house itu yang mana ya guys apakah yang rencakar langit tinggi tadi tapi istirahat sambil menunggu besok harinya oke nah buat kalian yang udah pernah main game satu ini coba dong komen pengalaman kalian main game sama game harvestmen yang satu ini ini mimpi atau gimana sih gak bisa nafas sih bilang kejepit kayaknya tapi gak ada orang oh enggak gak mimpi guys ada yang manggil beneran oke kita langsung aja cus ke TKP oke lalu apa yang terjadi lalu is someone there gak ada orang disitu bisa gak kamu tarikan rumputnya aku bener-bener perlu bantuan kamu tapi gak usah pakai alat ya pakai tangan aja ya tarik sep kuat tenaga kamu kita sirum-sirum tanaman dulu dulu oke yang tadi gak kerekam ya kita tadi udah tarikan rumput terus dapet stone ya gitu nah terus dia bilang makasih buat kamu ya udah tarikin rumputnya katanya tapi boleh gak kamu tarikin batunya ya dia bilang terus kita dapet batu deh thank you so much i don't know who you are by i owe you dia berhutang budi sama kita ini kayak free harvestnya gitu ya guys kecil banget my name is Rowan ya bener nih bener dia adalah seorang free harvest namanya Rowan dia oh dia ngambek guys gara-gara gara-gara batu itu something strange about it maybe oke kita harus tanya orang pinter yang ada di kota di pulau ini namanya Jenny berarti Jenny itu si dokter Kerbal tadi guys yang tadi ngobatin kita oke jadi kita disuruh untuk ngomong langsung sama si Jenny masalah ini oke kemarin si Jenny bilang rumah dia itu di sebelah utara ya utaranya lighthouse tapi atas dong ya oke kita ke atas guys berlari dan terus oke oke tadaaa masuk masuk oke masuk oke oke ini something oke ini ini an interesting stone table you found oke kita ketemu batu yang menarik tapi dia gak pernah lihat ini guys tapi dia pernah lihat panel yang sama yang ada di batu ini guys oke jadi dia dia ngajak kita pergi ke lighthouse buat cek ini oh iya bener ini pencakar yang tadi gue bilang itu guys isn't it amazing this is lighthouse oh ini lighthouse guys katanya disitu ada pelindung yang tinggal di dalamnya tapi kok kayak gak keurus gitu ya banyak rumput-rumput yang gak jelas oke oh ini generasi ke-20 hmm gara-gara badai gede jadi rusak ini semua oke yuk oh oke ini berarti pulau ini punya icon icon lighthouse gitu guys jadi panel yang dia bilang itu kayaknya panel yang ini deh oke aduh yuk ke depan oke kita letakin aja apa yang terjadi wow 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 ada sinar-sinar sinar-sinar aja ini wow luar biasa what's going on how did the lighthouse turn on oh berarti batu yang kita ambil ini guys itu kayak baterai buat ngundupin lampu-lampu yang ada di lighthouse gitu guys oke ya makanya ini kosong nih kosong lima ya lima lubang terus dan kita udah dapet kamu satu batu karena si peri harvestnya kecepit tadi oh dia bilang kita kenapa ngomong sendiri padahal kita kan ngomong sama peri harvest ternyata si dokter gak bisa lihat si peri harvest jadi cuma kita yang bisa lihat peri harvest dan si dokter mulai dong ngilangin kita yang aneh-aneh kayaknya dia kira kita halu deh atau sakit hehehe karena udah mulai ngomong-ngomong sendiri gitu guys there's four more oh ada empat lagi yang kayak gini katanya jadi tugas kita adalah mencari batu yang tersisa untuk untuk menghidupkan lighthouse udah kayak dragon bola mencari bola naga kalau dragon bola kalau harvest moon yang lighthouse untuk mencari batu untuk menghidupkan house yang ada di Beacon island many winters have come and gone oke udah beberapa tahun tapi gak ada tanda-tanda batu tablet itu terus dimanakah kamu Dewi harvest if the lighthouse is the harvest goddess power with famous fan oh jadi ini orang juga nyari batu yang sama guys jadi kita kayak Goku sama Piccolo atau sama Vegeta ya hehehe can you wake up come on you have to wake up ini bawel banget terus orang lagi tidur juga bangun lagi someone has just arrived on the island but he seems so little strange i mean it's really rare for people to show up on this island you have to go to town and meet him oke ya pering harvest si Rowan oke kita udah masuk ke capture 1 ya guys oke di capture 1 ini kita cari dulu kata si Rowan ada orang aneh yang dateng di pulau ini oke terus kira oh kaget gue gue kira gue nyangkulin taneman anjir jadi guys kayaknya ini aman deh ini kita bisa injek-injek gini kalau di Harvestment Backsternature kan kita gak bisa injek terus tadi gue hampir mau nyangkul taneman gue sendiri kalau di Harvestment Backsternature kan dia langsung kehilang gitu ya guys kalau ini gak hebat juga berarti dia automatic teknik teknik gitu ya guys mana yang boleh sama mana yang gak boleh oke oh boy now this is just a prime example of a lonely desert I don't know kasian what was i thinking there's no way i could do business here oh dia ini kayak si Louis yang ada di Harvestment Backsternature ya guys kalau ini bedanya agak gendut terus rambutnya gak panjang namanya Sam just an honest abstaining travel merchant tuh bener kan emang tukang jualan nih kelihatan dari penampilannya loh gedungnya merah banget ya si Sam ya ampun oh ya then welcome to the island how are you liking it? and to be honest i know it looks pretty little around here but hey don't you worry about it cause i've got just the thing for you tuh mulai deh mulut marketingnya let me show you oh dia jualan ke kita itu pas katanya dengan satu malam aja lu bisa dapet duit dengan tidur aja terus lu juga bisa ada blanket selimut yang buat menghilangkan segala macam penyakit nih ada-ada aja nih orangnya hmm udah jualan tapi cewek banget oh dia sebenarnya ada toko guys di pulau ini tapi tokonya hancur gara-gara badai oh oh kita tawarin dia buat bandarin shop dia toko dia guys that's perfect oh tapi kita perlu kayu guys buat bahan untuk untuk benerin dia punya toko jadi kita disini selain menjadi pencari batu kita juga menjadi tukang kebun dan memperbaikin rumah yang hancur di terpabadai guys eh kita minta lagi kita disuruh sama pri minta lagi sama si dokter buat benerin rumah si Sam tadi oh hi guys guys is this something wrong? enggak ada yang bang enggak ada yang bang oh si dokternya juga kenal sama si Sam kita minta kapak ini di oper-oper gini kita disuruh cari si naomi siapa lagi naomi oke kita cari si naomi siapakah naomi ini katanya kita cari dia aja udah bisa dapat kapak tapi gue masih mau menerik ini nih pasti namanya mau menebar benih oh kita bisa cabut gue mau menebar benih dulu guys tebar benih tebar benih buat cepet kaya duit modal awal kita cuma 1000 gold guys jadi kalau kita enggak giat mencari uang kita susah nih oh enggak ada lagi ya bentar aja gue sering kalau udah balik lagi gue cari si yang namanya siapa tadi eee naomi ya oke kita cari dulu si naomi dengan rumah kayu yang berwarna eh rumah kayu yang atapnya berwarna biru tadi kata dokter ya oke oke ini ketak ketak dulu biar sopan guys ya hey you then siapa tuh ini naomi anak kecil guys what are you doing here ngapain disini ngapain disini no no me is my mom my name is sally oh jadi dia anaknya si sally guys oke you want to borrow our eve okay what kind of weirdo just shows off at our house and says we want to borrow an egg stranger danger ya bener sih kalau kita jadi orang asing juga kita pasti bingung ini galak banget sih ini si sally ya gak bisa dinego sama sekali nah kita cuma mau pinjem kapak doang kulit banget kita disuruh sama si dari harvest buat ngomong ke dokter tadi karena dokter tadi itu temenan baik sama si sally oke temenan temenan sih temenan tapi kalau dokter temenan sama anak kecil ya aneh juga tuh kalau temenan sama emaknya yang masih wajib sih ini 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 namun sekalian minta minta petunjuk sama si dokter naomi yang ketanya orang pintar hahaha oke 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 oh kebetulan disini gimana kamu bisa dapetin kapaknya gak oh sally ya ya lu ngerti kan pesan gua eh oh kita disuruh hmm temenan dulu sama si sally guys buat dapetin kapaknya tersebut eh lu kepencet lagi oh kita dikasih gratis lagi guys 10 10 cabbage oh ternyata kalau kita abis cabbage nya tuh kita bisa minta sama dokter ini oke 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 cabbage ini gua penasaran bunga bisa diambil gak sih kalau di harvestman yang itu kan kita ada bisa petik petikin bunga tuh oh bisa guys tapi main gede gede gini udah kita ambil bunga dulu mana tau sekalian kita kasih bunga biarnya seneng kalo gak seneng yaudahlah boleh buat kursnya ada gak ini lumayan sih 3 bunga ya 3 bunga 3 bamboo shoot 1 stone lu pengen ngomong juga ya cek gak bisa yaudah yaudah mari kita ke tempat si sally tadi tenteng 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 sally tunggu aku sally dengan marah-marah nanti cepet tuang masih kecil aduh repotnya nah tokoh-tokoh siapa yang hancur yang butuh diperbaikin siapa yang di ngambekin siapa what's wrong with you you are i think very suspiciously are you are you about to give me a bamboo shoot by opening your bag selecting the bamboo shoot and then talking to me wah dia bukun kayaknya guys dia tau adaptive but if you have trouble finding the items try changing tabs oh ya bilang aja lu kodein kita kan buat kasihin lu bamboo shoot tuh bilang aja gua kasih kok tenang tenang aja mau berapa satu aja ya tapi biar hemat tuh seneng gak lu tuh seneng kan iya seneng harusnya tuh susah payah mendapatkan bamboo shoot ini naik turun naik turun well thanks i guess i was just kalau dia mau masak yeay dia bilang bukan gara-gara lu kasih gua bamboo shoot jadi gua harus kasih lu kapak juga ya dia bilang gitu gak bisa kasih pinjam ya jangan nanya-nanya kita minta bukti lagi kalau kita emang tinggal di di farm itu guys yang di kasih sama si dokter itu buat tinggal sedih banget gak sih dicurigain lagi ya ampun baik sama orang pun tentu orang juga kira kita baik buat dia mengedihkan kalau dikira kita mencurigakan kalau dikira kita mencurigakan ayo bener aja gengs yaudah yaudah terus kita ngapain nih kita kasih bukti buat gimana ya nanem gitu kasih dia cabbage kok kayak mana kok kayak mana tuh kok temen gocah kok temen gocah udah gak jelas kode-kodean memang dasar ya susah emang jadi orang baik lah belum tentu juga dikira baik sama orang lain menyedihkan ini gua cuwi gagah setiap kali kita mau nabru benih gitu dia kasih pilihan seed gitu jangan-jangan ini bisa bisa lebih dar bukan cuman cabbage doang yang kita tanem kayaknya sih bisa banyak soalnya dari cara selecting tadi soalnya kan lalu alat-alat yang tadi guys kan dia gak ada selecting-selecting gitu dia langsung otomatis keluar dan otomatis berjalan gitu tuh kayak gini nih dia kan langsung otomatis kan gak ada pilihan-pilihan kalau kita mau tanem aja baru tuh udah kita tanem sebanyak-banyaknya ya guys biar cepet kaya gua mau tes terus bisa gak kita jual bamboo shoot yang tadi kita ambil ya kita jual kita lihat harganya berapa tapi setelah kita nanemin seluruh cabbage ini dulu guys biar cepet kaya oke biar cepet kaya oh pas banget tapi jadi status slope kosong udah ini yang atas slope slope itu kayaknya ini deh energi kita gak bisa guys ini apa ya nyanyi kita gak bisa jual sih kayaknya kalau gak bisa jual kok ngapain cuci tangan dulu biar gak kena corona ini gak bisa oke 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 guys ke untuk hari ini sekian dulu emm cerita-ceritanya cerita-cerita maksudnya yang ada di artisme ini emm nanti kita bakal lanjutin lagi di video berikutnya ya guys oke gua kenny see you on the next video bye bye